Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep pengendalian internal. Pengendalian dari sistem akuntansi. Dan yang kedua, kita menggunakan logika pengendalian internal tadi untuk menjalankan atau untuk mengadministrasi KAS. Dan sebagaimana sudah terlihat di platform pembelajaran online maupun di akun YouTube saya, materi tentang topik ini sudah ada. Sehingga sebenarnya Anda juga sudah bisa memutarnya tadi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan coba raise isu-isu yang penting. Jadi tidak terlalu detail, tapi juga tidak terlalu general. Nah, setelah sekalian, saya jarang menggunakan PowerPoint karena PowerPoint itu mendikte saya. Saya lebih suka menggunakan whiteboard saja. Jadi yang kita bicarakan, poin pertama adalah pengendalian internal. Pengendalian internal. Sebagai mana dulu saya sudah sampaikan pada pertemuan pertama bahwa akuntansi itu kan sebuah sistem. Jadi sebuah sistem itu kan pasti memiliki tiga elemen, yaitu input, kemudian proses, dan output. Nah, ketiga elemen ini saling berhubungan satu sama lain yang ujungnya adalah menghasilkan informasi. Perlu Anda ketahui, kawan-kawan, bahwa rangkaian sistem input diproses kemudian menjadi output, ini bukan tanpa risiko. Ada saja faktor risiko yang mengancam kelangsungan sistem ini, beroperasinya sistem ini, sehingga nanti juga akan mengancam kualitas informasi yang dihasilkan. Saya beri ilustrasi. Seharusnya, misalkan inputnya ini adalah transaksi. Inputnya ini transaksi. Dan suatu kejadian disebut transaksi ketika peristiwa itu mengubah posisi keuangan perusahaan. Tapi transaksi sendiri itu harus dikelola, harus dimanage, harus diatur, harus diregulasi, tidak dibiarkan terjadi secara alami. Simple saja, membayar utang. Membayar utang itu harus ada perintah untuk melakukan pembayaran. Tidak kemudian bagian keuangan bikin inisiatif A, bayar A, utangnya. Tidak bisa begitu. Menageh piutang juga sama. Menageh piutang itu tidak kemudian bagian penagian, ini mana pelanggan-pelanggan yang belum bayar, ayo didatangi, ditageh semua. Tidak gitu juga. Jadi terjadinya transaksi itu juga harus diatur. Tidak berjalan secara semaunya sendiri. Contoh sederhana lagi, seorang sopir perusahaan, driver, mengisi BBM mobil perusahaan, itu juga harus diatur. Tidak kemudian si sopir dengan seenaknya, dia datang, dia sekir mobilnya ke SBBU, ngisi, kemudian nanti bawa bon bensinnya, klaim ke perusahaan. Saya tadi ngisi bensin, ini tolong dibayari. Ya, tidak bisa begitu. Kenapa kok tidak bisa begitu? Karena saya bilang tadi transaksi ini harus diperlolong untuk mengantisipasi risiko. Risiko apa yang terjadi? Banyak. Risiko paling besar yang akuntansi hadapi adalah risiko fraud. Fraud itu upaya kecurangan seorang karyawan, bukan seorang, bisa grup juga. Kecurangan yang dilakukan oleh karyawan yang merugikan perusahaan. Kecurangan yang dilakukan karyawan dan merugikan perusahaan. Itu fraud. Fraud ini juga bisa dilakukan di level perusahaan. Berarti kecurangan yang dilakukan perusahaan dan akhirnya merugikan para pemilik modal, para investor. Itu juga bisa. Contoh fraud dalam kasus kita tadi, sopir tadi, ketika dia menagih uang bensin ke perusahaan, kita kan harus pastikan, ini mobil siapa yang kamu isi? Ya, mobil perusahaan. Kenapa diisi? Apakah memang sudah waktunya diisi? Karena kan ada juga modus diisi penuh, terus nanti disedot, masukkan cirikan, dijual eceran. Jadi, itu mungkin. Itu mungkin juga. Sehingga ketika si sopir itu mau mengisi bensin, ya harus ada perintah. Atasan sopir harus memastikan bahwa mobil nomor polisi tertentu itu butuh diisi bensinnya, sehingga memerintahkan sopir untuk mengisi bensin. Jadi, sesederhana mengisi bensin saja harus diawasi. Harus dikendalikan. Harus dikendalikan. Contoh yang lain lagi, misalkan saya dulu sempat bekerja sebelum jadi dosen. Bahkan sebelum lulus. Sebelum saya lulus S1, ketika mengerjakan skripsi, saya bekerja di sebuah penerbit buku. Ternyata hasil perhitungan kami menunjukkan bahwa buku-buku tertentu yang bestseller itu antara catatan dengan kuantitasnya tidak match. Ini ada hubungan dengan kuliah minggu lalu tentang akuntansi persediaan. Bukan minggu lalu, ini pertemuan yang lalu. Jadi, antara catatan dengan fisik persediaan itu tidak match. Kebetulan saya atau kami punya dua staff gudang. saya minta yang selama ini mengurus buku-buku bestseller untuk menghitung jumlah persediaan buku-buku yang tidak bestseller. Sedangkan staff yang biasa mengurus buku-buku yang tidak bestseller, saya pindahkan ke buku bestseller. Saya minta dia menghitung. Jadi, saya split tugasnya. Saya minta menghitung. Ternyata, laporan menunjukkan ini buku-buku bestseller banyak yang berkurang secara fisik. Setelah kami cross-check penjualan, pengiriman, dan sebagainya sudah konsisten benar, ini berarti kekurangan jumlah fisik bukunya ini sudah mengerucut pada dugaan pencurian. Akhirnya, staff yang biasa mengurusi buku-buku bestseller, saya panggil, diintrogasi oleh pimpinan, dan sebagainya. Akhirnya mengaku, dia mengambil sehari satu. Sehari satu biji buku bestseller. Kalau sudah 30 hari, kan sudah 30. Kalau misalkan satu buku harganya 50 ribu, kan sudah bisa dihitung berapa dia punya omset. Jadi, ternyata hanya urusan menjaga persediaan itu ada pengendaliannya. Karena ada resiko yang paling jelas, yaitu resiko fraud. Maka, dalam sistem akuntansi, supaya nanti informasi yang dihasilkan itu informasi, informasi yang valid, informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan, artinya sesuai kebutuhan pihak pengambil keputusan. Dan reliable, informasinya itu andal. Andal itu salah satunya adalah bisa dipercaya. supaya informasi yang dihasilkan akuntansi itu bisa dipercaya, sistem yang berjalan ini harus dikendalikan secara internal. Secara internal. Bagaimana mengendalikan sistem akuntansi supaya berjalan dengan mulus untuk menghindari resiko fraud? Kita harus tahu fraud ini bisa muncul karena tiga alasan. Alasan yang pertama adanya opportunity, adanya peluang untuk melakukan tindakan kecurangan. Contohnya itu tadi, si staf gudang yang saya percayai, ternyata ada peluang untuk melakukan pencurian buku. Kenapa? Karena ternyata saya yang bertanggung jawab untuk logistik tidak sering melakukan surprise audit atau surprise stock op 6. Saya bisa melakukan surprise stock op 6 itu lebih sering harusnya. Saya ambil satu judul buku dari database saya, di database saya jumlah kuantitasnya berapa saya harus minta pemeriksaan penghitungan segera pada hari itu juga untuk judul itu yaitu surprise apa namanya surprise stock op 6. Saya bisa lakukan. Jadi opportunity untuk melakukan kecurangan harus diidentifikasi. Ini di mana opportunity kecurangan. Contoh menggabung tugas kasir dengan tugas pencatat keuangan kalau itu digabung itu sangat beresiko. Satu sisi dia pegang uang kas di sisi lain dia pegang catatan. Bisa saja dia terima 10 ribu dia tulis terima 5 ribu. Terus yang 5 ribu sisanya dia ambil di kantong. Sangat mungkin itu terjadi ketika tugasnya digabung. Maka tugas pencatat aset dengan tugas penjaga fisik aset itu harus terpisah. Harus terpisah. Kalau Anda lihat di buku ada separation pemisahan tanggung jawab. Untuk apa? Menutup peluang atau kecuali. Selain kecuali, fraud ini bisa muncul karena pressure. Karena pressure dari pelakunya, dari karyawan. Misal, karyawan sedang terlilit utang, karyawan ini ada kecenderungan untuk beresiko. Dia masuk dalam kategori beresiko melakukan kecurahan. Lupa kok berburuk sangka sama orang. Nah, ini bedanya. Kalau dalam agama, kita tidak boleh berburuk sangka. Kita tidak berburuk sangka, tapi kita menjaga agar tidak sampai ada seseorang yang terjerumus pada kesalahan. Kita memasang pagar agar tidak ada yang terjebur kejuran. Berarti Anda berpikir akan ada orang yang nekat jebur jurang. Ya, tidak begitu juga. Pokoknya saya pasang pagar supaya orang tidak kejepur jurang. Sudah selesai. Termasuk misalkan memastikan karyawan saya sehat secara fisik, sehat secara mental, memastikan mereka tidak dalam tekanan. Karena ketika mereka dalam tekanan, mereka bisa punya resiko lebih tinggi melakukan jurangan. Jadi kesehatan mental dan kesehatan fisik ternyata harus juga menjadi porsi perusahaan dalam rangka porsi yang harus diurus oleh perusahaan dalam rangka memastikan karyawannya nanti tidak sampai masuk dalam kategori beresiko melakukan kecurangan. Karyawan yang terlilit utang, karyawan yang suka berjudi, karyawan yang sudah mulai aneh-aneh gaya hidupnya, karyawan yang pengguna narkoba, bahkan mungkin peminum miras yang adiktif yang tagian itu masuk kategori karyawan-karyawan yang beresiko. Jadi jangan kemudian kaget kalau ada lowongan, rekrutmen, hal-hal seperti ini diperhatikan apa urusannya saya merokok atau tidak saya punya utang atau tidak saya minum minuman keras atau tidak itu kan urusan pribadi saya. Iya, pada awalnya itu urusan pribadimu. Setelah Anda berkumpul perusahaan, itu berarti Anda berkumpul di pesawat, di kruz. Jadi kalau behavior-mu itu melanggar atau berkemungkinan untuk mengganggu perjalanan kapal tempat-mu berada, lebih baik sebagai pemilik kapal lebih baik kamu tidak usah naik. Kalau kamu tidak bisa menjaga keselamatan sesama penumpang. Jadi di situ dibutuhkan kedewasaan dan lain-lain, makanya perlu ada tes psikologi ketika pelamar pekerjaan, perlu ada wawancara, bahkan mungkin perlu ada tes urin memastikan tidak ada kontaminasi narkoba dan sejenisnya, memastikan si karyawan tidak dalam pressure yang memungkinkan dia nanti bertindak di luar aturan. Kembali ke kasus saya tadi, ternyata setelah kami selidiki, kenapa staf gudang saya yang awalnya baik-baik saja, kenapa akhirnya dia mencuri, ternyata selidik, punya selidik, dia baru menikah, dia butuh ini itu, rumah tangga baru, kepala keluarga baru, butuh modal, dan sebagainya, dan itu tidak cukup dari gajinya, maka dia melakukan tindakan pencurian tadi. Oke, berarti ada masalah dengan sistem penggajian, bukan, status lajang dengan status menikah harusnya dibedakan, sistem penggajian, jadi kami pun akhirnya sebagai perusahaan mengintrofeksi, kenapa ya kok sampai ada karyawan seperti itu, ternyata kami juga berkontribusi, misalkan menggaji terlalu kecil, itu nanti menekan karyawan atau karyawan untuk akhirnya melakukan kecurahan. Pressure, jadi pressure harus di antisipasi. Yang ketiga, yang menimbulkan fraud, sumber pemicu fraud adalah rationality. Rationality atau rationalization ya. Rationalization. Maaf, saya pinggirkan rationalization. Apa ini? Pembenaran. Pembenaran tindakan kecurahan. Untuk beberapa hal, kadang pembenaran ini cukup mengganggu. Kasus terakhir fraud yang cukup besar adalah kecurangan laporan keuangan Garuda Indonesia atau laporan keuangan tahun 2018 yang akhirnya tindakan kecurangan itu terkuat pada tahun 2019. kalau ditelusuri itu salah satu akarnya yaitu rasionalisasi pembenaran terhadap tindak kecurangannya. Jadi yang dilakukan Garuda adalah mempercepat pengakuan pendapatannya. Jadi Garuda menyewakan kabin pesawatnya untuk perusahaan penyedia layanan internet di dalam pesawat dan atas sewa itu tentunya Garuda berhak mendapatkan pembayaran nanti. Nah persoalannya adalah pendapatan sewa itu diakui terlalu dini. bahkan alat untuk layanan internetnya aja belum dipasang. Itu si pendapatan sewanya sudah diakui sama Garuda. Dengan dasar atau dengan alasan kepastian perolehan pendapatannya sangat tinggi. Jadi saya akui lebih awal. Nah dia punya ratusan pesawat dan semua pesawat akan dipasang device itu. hitung-hitungannya ini pendapatan gede bagi Garuda. Kalau nunggu alatnya dipasang, kalau nunggu mulainya layanan itu diberikan, itu mungkin butuh waktu setahun, dua tahun lagi, ya sekarang aja diakui. Jadi begitu deal, kontrak langsung diakui pendapatan. Jadi debitnya piutang kredit pendapatan. dan ketika diperiksa ternyata ditemukan kesalahan ini harusnya belum boleh diakui pendapatan karena si Garuda belum menyediakan kabinnya untuk dipasang alat provider internetnya, terus kemudian klien penyedia layanan internet juga belum melakukan apa-apa. salah satu alasan mengapa kejadian itu akhirnya dilakukan oleh Garuda, fraud itu akhirnya dilakukan oleh Garuda adalah ada tujuan rasionalisasi ini. Garuda telah mengalami kerugian bertahun-tahun. Itu satu sisi pressure, satu sisi pressure buat manajemen Garuda. Ini kalau saya tidak perform, tidak berkinerja baik, habis nih karir saya. Di sisi lain, apa salahnya saya melakukan ini demi menyelamatkan kapal besar yang namanya Garuda. Demi menyelamatkan karir karyawan. Sekian banyak. Demi ini, demi itu, demi ini, demi itu, dan demikianlah banyak alasan diungkapkan, sehingga dia mengambil keputusan untuk mengakui pendapatan lebih cepat. Nah, rasionalisasi. Ini faktor manusianya, kawan-kawan. Ini faktor human-nya, faktor manusianya. itu tidak cukup. faktor manusianya saja, itu tidak cukup. Si manusian pasti akan menciptakan opportunity, menciptakan peluang untuk melakukannya itu. Jadi, orang mencuri itu satu niat, dua, dia ciptakan peluang untuk mencuri. kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu, sistem pengendalian internal ini harus dikembangkan oleh perusahaan untuk memastikan tiga hal ini, opportunity, pressure, maupun rasionalisasi ini bisa termonitor dan terkendali supaya tidak terjadi floor. Kalau Anda baca di buku, ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan oleh manajemen untuk menjaga agar perusahaan itu terjauhkan dari floor. Sekilas saja, meskipun saya tidak suka dengan floor point-nya, oh iya, kawan-kawan, kalau Anda punya pertanyaan, jangan tunggu sampai saya selesai. Langsung saja bertanya, Pak mau tanya ini, Pak bagaimana dengan ini, dan seterusnya, tanya saja, jangan tunggu selesai. Saya akan terus bicara. Oke, beberapa prinsip pengendalian internal yang penting adalah yang pertama, establishment harus jelas job desk masing-masing karyawan. Tugasmu apa? Harus jelas. ketika jelas tugasnya, maka dia, kita bisa tahu tugasnya itu kasir, tugasnya cuma pegang uang, sama mencatat uangnya itu diregister kas. Jadi ada mesin register kas. terima 10 ribu, dia masukkan 10 ribu. Register kas saja dia tulis. Sudah, ketika kita tahu tugasnya itu, maka tugasnya itu membatasi akses dia ke hal-hal lain. Tidak boleh kemudian si kasir jalan-jalan ke bagian akuntansi, lihat buku besar kasmu dong, ngapain? Tidak boleh. ini bukan tugasmu, tugasmu cuman nungguin mesin kasir update kasir register. Sudah selesai. Biarkan buku besar kas diurus oleh bagian akuntansi. Nanti akan ada satu masa mencocokkan memeriksa kesesuaian antara register kas yang ada di kasir dengan buku besar kas yang ada diakuntansi. Dicocokkan, diperiksa. Harus sama. Kalau si kasirnya pegang buku kas juga, wah nyam. Jadi responsibilitas tanggung jawab baru jelas. Siapa punya tugas apa dan sudah kamu di situ saja. tidak perlu kemana-mana. Kemudian segregation of duties. Ini tadi yang saya jelaskan. Ada pemisahan tugas supaya memastikan antar tugas ini bisa saling mengontrol. Jadi bagian accounting yang ngurus di buku kas kasir yang pegang kasnya. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi. Dokumentasi ini juga harus dikelola. Contohnya faktur penjualan, bukti penjualan. Bukti penjualan itu harus bernomor dan penomorannya harus otomatis berurut. Jadi kalau perlu dan seharusnya marketing bagian penjualan itu tidak mencetak nomor penjualannya. Yang mencetak nomor penjualan ini adalah mesin, adalah sistem, adalah software-nya. Ini adalah penjualan nomor 123. tidak bisa kemudian nomornya dihapus, nomornya dimundurkan, dimajukan, tidak bisa. Kenapa harus begitu, Pak? Karena bisa saja ada penjualan fiktif. Kalau nomornya tidak di-generate secara otomatis oleh sistem, ada penjualan fiktif. Karena perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan butuh saldo penjualan yang besar dibuat penjualan fiktif. Itu berbahaya. Sudahlah penjualannya fiktif, pelanggannya dibuat seolah-olah dari orang lain, padahal pelakunya karyawan perusahaan sendiri. Lalu ada seolah-olah ada bagian piutang dan sebagainya. Apa namanya contoh tindakan fraud yang muncul karena dokumentasi yang tidak tepat. Bahkan satu dokumen perlu berapa rangkap. Itu juga harus dipikirkan. Satu faktur penjualan misalkan butuh dua rangkap. Satu rangkap untuk dikirim kepada pelanggan, satu rangkap yang lain untuk diarsipkan bagian akuntansi misalnya. Atau kalau perlu tiga rangkap, yang rangkap terakhir untuk bagian marketing sendiri merekap berapa total penjualan dia selama setahun. Jadi jumlah rangkapnya itu diatur, penomorannya diatur, supaya sekali lagi menghindari tindakan-tindakan yang tergolong fraud tadi. Kontrol fisik. Kontrol fisik juga sangat penting. jadi kalau khas harus ada perangkas yang aman, tahan api, tahan pencurian. Kalau misalkan apa namanya, kalau perusahaan itu ada ini ya, kalau zaman dulu namanya ceklog. Ceklog itu kalau Anda hadir ke perusahaan itu Anda melapor, Anda masukkan kertas ceklognya. Kalau sekarang mungkin pakai fingerprint dan sebagainya, oke lah. Tapi yang jelas di mesin itu tertera waktu dan waktu tidak bisa diatur. Sehingga terlambat, datang lebih awal, semuanya terrekam. Kemudian kalau Anda datang ke mal seperti matahari, transmart dan sejenisnya, ada barcode khusus yang dipasang di item-item persediaannya, sekali lagi, itu penting untuk mengantisipasi penjurian. Kita butuh alarm, kita butuh password, jadi mesin atau komputer perusahaan itu harus di password, yang bagian akuntansi, bagian penjurnalan, misalkan komputernya itu harus di password, khusus dia, jangan sampai ada orang lain yang bisa mengaksesnya, dan sejenisnya, jadi harus ada kontrol secara fisik. Karifikasi secara internal, ini juga penting, maka dalam perusahaan biasanya ada audit internal, jadi ada fungsi pemeriksaan, tapi dilakukan oleh karyawan khusus, ini karyawan khusus bagian pemeriksa, internal audit, jadi harus ada proses itu, verifikasi, misalkan kembali ke contoh supir tadi, ketika dia mau mengisi bensin, harus ada surat perintah dari atasannya, kemudian bond bensinnya itu harus ditandatangani oleh atasannya, dan sebagainya itu harus bahkan kalau perusahaan yang bonafit, ini salah satu ciri perusahaan bonafit, itu karyawan wajib cuti, jadi ada cuti wajib, ada cuti wajib, Pak, ini kok ada perusahaan tidak membolehkan karyawannya libur, itu jelas perusahaan buruk, perusahaan jelek, perusahaan yang baik pasti mewajibkan karyawannya untuk cuti, misalkan seminggu, dan dibayar, cuti, dibayar, suruh liburan, sudah kamu liburan, baik sekali, Pak, iya, tapi apa yang dilakukan ketika Anda cuti itu, pekerjaan Anda dihandle oleh kolega Anda yang lain. Nah, selama si kolega Anda ini menghandle pekerjaan Anda itu sambil meriksa orang ini kerjanya benar atau enggak. Jadi, bukan kemudian, wah, perusahaan saya baik-baik saja. Enggak, dia itu sedang memeriksa kerjaanmu selama ini baik atau tidak. Eh, ternyata ditemukan misalnya, apa namanya, Anda tidak mau membagikan password komputer Anda kepada karyawan baru yang sekarang sedang mengerjakan tugas Anda. Enggak boleh itu komputer kamu enggak boleh buka lho. Ini tanda-tanda ini, kamu nyimpen apa di situ. Ternyata, ternyata. Kemudian, atau ada supplier begitu yang sering nelpon, Pak ini ada, oh dia sedang liburan, kenapa Pak, sekarang saya menggantikan, oh enggak, saya hanya mau dengan Pak itu. Ini alamat nih, berarti ada hubungan yang tidak sehat dengan supplier. Memang hubungan tidak sehat dengan supplier itu gimana Pak, nanti ujungnya. Bisa, harusnya perusahaan sedang tidak membutuhkan barang itu dibuat, ayo Pak, beli Pak, kita sedang butuh ini, beli ke supplier. itu kan bisa. Jadi, diarahkan untuk melakukan pembelian, padahal tidak sedang membutuhkan. Jadi, itu hal-hal yang mulai mencurigakan. Atau misalkan pelanggan kalau mau melunasi tidak tagih, Pak, ini perusahaan Bapak sudah waktunya membayar yutan yang jatuh tempo, silahkan segera di transfer. saya maunya transfer ke Pak itu yang biasa handle pekerjaan ini. Beliau sedang liburan, ini tidak bisa, harus transfer langsung ke rekening perusahaan. Hal-hal semacam itu dilakukan pemeriksaan ketika karyawannya tidak dicuti. Tentu, karyawan yang baik-baik saja akan cuti dengan happy, pergi ke pantai, dan seterusnya. Tapi, karyawan yang menyimpan kasus, pasti sambil cuti, sambil diadeg-dekan, jangan-jangan kesalahannya terungkap. Itu proses independent internal verifikasi. Dan itu harus dilakukan oleh perusahaan. Nanti secara lebih jauh, kawan-kawan, Anda akan belajar ini di semester depan, kalau tidak salah, namanya sistem informasi akuntansi. Kira-kira saya akan stop sampai di situ untuk mengulas bagian ini. mungkin ada pertanyaan sebelum saya pindah ke topik selanjutnya. Oke, tidak ada. Sesuai itu kalau ditanya ada pertanyaan, tidak ada. Tapi kemudian dia bergunjing dengan temannya. Aku tadi yang ini tidak jelas. dosennya kalau menjelaskan kecepatan. Oke. Nah, sudah sekalian sekarang kita bawa pengetahuan tentang pengendalian internal tadi ke KAS. Jadi kita mau kita diskusikan KAS itu dari konteks pengendalian internal. kenapa penting? Karena KAS ini adalah aset yang paling berharga. Karena kalau Anda lihat strata pelaporan KAS di neraca atau di laporan posisi keuangan itu paling tinggi. Aset KAS. Kenapa dia ditaruh paling atas? Dia paling liquid. Paling liquid itu paling mudah dibelanjakan. paling mudah dihabiskan. Nah, karena sifatnya yang seperti itu, maka risiko yang mengancam KAS itu juga besar. Risiko yang mengancam KAS juga besar dan untuk itu kita harus kawal KAS ini baik-baik. Mulai dari penerimaan KAS itu harus di kawal, harus diperiksa, harus dikontrol, harus dikendalikan, harus dimonitor, nanti sampai pengeluaran KAS-nya juga harus begitu. Di penerimaan KAS, misalkan orang-orang yang terlibat harus punya responsibilitas yang jelas, KASIR bagian apa, akuntansinya bagian apa, nanti dokumentasi prosedurnya bagaimana, itu harus jelas. Kemudian pada saat KAS diterima, elemen manusianya itu juga harus diperhatikan, jangan sampai ada pressure, ada opportunity, atau si karyawan ini sudah mulai aneh-aneh gaya hidupnya, selain itu juga secara fisik, KAS-nya diamankan dikirang KAS dan seterusnya. Nah, ini contoh, contoh saja bagaimana proses pengendalian KAS itu terjadi, dimulai dari petugas penginput penjualan, ini kita pakai ilustrasi yang sederhana saja, petugas menginput terjadinya penjualan, kemudian menerima KAS, mencetak di mesin KASIR-nya sudah terima KAS berapa, kemudian KAS-nya ini di hitung, lalu disetorkan ke bank. Jadi tanggung jawab itu sampai di situ, hitung setor ke bank. Nah, lalu bukti setoran, bukti setoran dikirimkan ke bagian akuntansi, bukti setorannya dikirimkan ke bagian akuntansi. Kita pakai contoh Indomart saja, paling gampang. Ini Mbak KASIR Indomart input penjualan hari itu, terus dia akan nyetak itu berapa jumlah KAS yang diterima selama sehari. Lalu dihitung uangnya, dan itu harus disetorkan ke bank, kalau nggak salah, keesokan harinya. Kalau nggak salah sistemnya gitu, keesokan harinya harus disetor ke bank. Bukti setorannya diberikan ke bagian akuntansi. Bagian akuntansi juga mengecek rekaman mesin KASIR-nya. Ini harus match jumlah uang yang disetor ke bank dengan jumlah uang yang diterima di mesin KASIR, itu harus match, harus cocok. Ini proses pengendalian internalnya terjadi. Kemudian, kalau pengeluaran juga diatur, apalagi pengeluaran, terima pekatahnya itu uang itu bisa masuk, nggak bisa keluar. Kalau di bagian akuntansi, uang bisa masuk, tapi nggak bisa keluar. Maksudnya, pengendalian terhadap pengeluaran KAS itu lebih kerap lagi. Jadi, setiap pengeluaran KAS harus dilengkapi voucher. Voucher itu perintah membayar. Perintah untuk mengeluarkan KAS. Untuk apa KAS-nya, berapa nilainya, kepada siapa dibayarkan, siapa yang bertanggung jawab, itu dituangkan di voucher. Voucher ini bisa berbentuk kertas, bisa berbentuk sistem, kalau itu kan perkara ini aja ya, perkara modelnya saja, mau paper-based atau mau apa namanya, computer-based. Nah, selain voucher, juga kita menggunakan sistem KAS kecil. Nah, dengan sistem KAS kecil ini, tidak semua uang disimpan di perusahaan, jadi ada uang yang dimasukkan ke bank, ada uang yang disimpan di berangkas perusahaan. Nah, yang disimpan di berangkas perusahaan ini KAS kecil, petty cash. Ya, namanya KAS kecil, ya uang kecil lah, kira-kira. Untuk apa, Pak? Ya, untuk kebutuhan yang kecil-kecil, gitu ya. sebagai contoh misalnya, membayar utang ke supplier, ya jangan pakai KAS kecil dong, tapi pakai akun yang di bank. Tapi kalau sekadar menjamu tamu perusahaan, kita harus bayar konsumsi, ya, kalau misalkan nilainya besar, pakai bank, tapi kalau nilainya kecil, ya, udahlah, pakai uang KAS, belikan kue untuk menjamu tamu perusahaan, misalnya. Jadi, ada pemisahan mana KAS apa dipakai untuk apa. KAS di bank dipakai untuk apa, KAS kecil dipakai untuk apa, itu harus dibuat juga oleh perusahaan. Sekali lagi, sistem pengendalian internalnya juga jalan, prosedur dokumentasinya, kemudian siapa bertanggung jawab untuk apa, itu harus jelas, ya, itu sama bagian itunya. Oke, untuk voucher, ini nanti contohnya bisa Anda lihat di buku, bagaimana bentuk voucher, apa saja sih yang ditulis di situ, ada di buku lengkap. Sekarang yang kedua, untuk KAS kecil, bagaimana kita menyiapkan KAS kecil, mengelola KAS kecil. satu, KAS kecilnya harus dibuat dulu, sejak awal KAS kecilnya dibuat dulu, maka kita establishing the fund. Cukup sederhana, cukup dengan kita mengambil beberapa rupiah dari bank, kita putuskan ini KAS kecil kita, yang ada di perangkas, sudah berapa juta, tergantung perusahaan, mau nyimpen berapa itu, sisanya harus di bank semua. Kemudian, menggunakan uang KAS kecil itu untuk melakukan pembayaran, ketika jumlahnya semakin sedikit, harus diisi ulang. Nanti ada prosedur pengisian ulang. Isi cuma tiga ini saja. Yang pertama, ketika memutuskan membuat KAS kecil, contohnya, ini perusahaan memutuskan membuat KAS kecil 3.000 dolar, bagaimana Pak jurnalnya? Sederhana, mengambil uang KAS yang dibutang itu, buat akun baru namanya KAS kecil. debitnya dari KAS, uang yang di dalam KAS kita, kita kredit KAS. Dalam hal ini, KAS yang dikredit ini adalah KAS yang di bank. Kok enggak pakai akun bank? Enggak. Enggak pakai KAS. Kalau akun bank itu apa artinya? Aset apa ini? Aset bank. Itu enggak jelas. Aset KAS saja. soal posisinya di bank, ya kita sudah tahu. Namanya perusahaan enggak besar masak KASnya di bawah bantal, direksinya bantal. Pasti di bank. Jadi ini pembentukan. Dan jurnal ini, kawan-kawan, hanya sekali saat kita memutuskan membuat KAS kecil. Nah, begitu dipakai, itu tidak perlu ada jurnal. Ketika dipakai, itu cukup kita dokumentasikan vouchernya tadi, yang dokumen pembayarannya itu. Oh, saya bayar catering. Mana itu? Bukti bayarnya, tanda tangan pejabatnya. Saya bayar bensin. Nah, buktinya, mana tanda tangan pejabatnya. Semua sudah sesuai dengan pengendalian internal. Dikumpulkan semua buktinya. Nah, ketika KAS ini sudah mulai tipis, baru kita isi ulang. Nah, saat itulah dilakukan pencetatan. seperti ini contohnya. Jadi, perusahaan ini meminta pengisian ulang, nilainya kurang lebih 2610. Itu untuk apa? 390 masih ada cash, kemudian yang lain itu bentuk tadi itu bukti-bukti pembayaran 1320, kemudian ongkos angkut 1140, kemudian biaya lain-lain 150. Nah, biaya-biaya ini kita catat pada waktu kita ngisi ulang. Jadi, biaya-biaya yang tadi kita kumpulkan buktinya itu baru dicatat ketika kita ngisi ulang. Jadi, jadwal beban, ini beban, itu beban, ini beban, itu kredit, kita ambil uang kas dari utang, taruh di mesin kasir kita, taruh di utang kas kita. Udah selesai. Nah, mengambil uangnya juga harus pakai cek. Kenapa harus pakai cek, Pak? Itu memang sistem perusahaan begitu, supaya memastikan yang nulis cek itu adalah yang bertanggung jawab terhadap kasnya, yang punya akses terhadap kasnya. Biasanya untuk perusahaan butuh dua orang, minimum dua orang tanda tangan cek untuk mencairkan apa namanya uang perusahaan. Minimum, sorry, minimum dua orang. Misalkan direktur, bukan direktur, jangan direktur, masuk direktur tanda tangan cek. ya direktur untuk pengeluaran level berapa mungkin harus direktur, tapi pengeluaran yang dibawa itu misalkan manajer yang melakukan tanda tangan. Jadi dipakai, 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 tidak dicatat, tapi dikumpulkan bukti-bukti-buktinya. Begitu kasnya sudah menipis mau diisi ulang, barulah dilakukan pencatatan debit biaya-biaya-biaya-biaya, kreditnya kas dari bank diambil untuk diisi ulang ke mesin kas yang kita. Sudah. Bagaimana kalau ternyata ketika dihitung kalau ada uang yang hilang? Bisa saja. Misalkan ngasih kembalian, kelebihan. Kan bisa saja. Ada uang yang hilang. Yang biaya-biaya dicatat. Tadi kan kita pinginnya 2,610 ya. Saldo kas kita tetap harus 2,610. Pak, ternyata reimbursement-nya minta 2,640. Kenapa? Karena ada sejumlah kas yang hilang, enggak ada catatannya. 30. 30 ini dicatatat sebagai kerugian sebenarnya. Ini juga belum kompetan. tergantung polisi perusahaan. Kalau saya sebagai yang bikin polisi dan karyawan saya orang Indonesia saya enggak mau nyeret pas over and short. Pak, enak. Saya yang harus mengganti. Kamu sih rektor mengejarkan tugasnya. Dia harus mengganti pakai uang pribadi. Tega sekali. Tega kalau dengan orang Indonesia harus tega. kalau enggak dimakan kamaran Indonesia. Sehingga tidak perlu ada cash over and short. Kalau misalkan si kasirnya harus mengganti. Tapi kalau kita berurusan dengan peradaban yang lebih baik, orang yang tidak mungkin mencuri, kita berada di negara yang sistem hukumnya sangat bagus, seorang pasti takut mencuri, ya sudah lah. Memang ini khilaf, memang kesalahan yang ya sudah lah. Cuma 30 dolar apa susahnya sudah lah dikeluarkan. Ya bisa saja begitu. Sehingga untuk yang 30 dolar hilang, tidak ada bukti ini kita catat sebagai biaya. Cash over and short. Kalau kelebihan, Pak, biasanya kalau kelebihan itu enggak masalah, karena pasti diambil sama kasirnya. kalau kurang baru masalah, karena lebih diem. Lebih atas. Kalau uang kurang laporan, kalau uang lebih dia diem. Makanya itu pengendalian internal harus. itu soal kas kecil. Saya enggak mau banyak-banyak di situ. Saya mau geser ke bentuk pengendalian kas yang lain. Jadi kan satu pengeluaran harus terdokumentasi menggunakan voucher. Contohnya di buku, kemudian kita punya kas kecil selain kas dibang. Kas dibang sendiri itu harus juga dikelola. Kemudian uang dibang pasti aman. Iya, amannya sih aman. Satetan kita yang enggak aman. Kenapa? Yang nyatet masih mungkin ada salah. Jadi uang dibang itu kalau perlu tidak satu bar. Seperti pepatah mengatakan jangan simpan telurmu di satu keranjang. Keranjang itu jatuh ya habis semua telurmu. Di split misalkan untuk penerimaan dari pelanggan bank mandiri misalnya. Terus untuk pembayaran kepada supplier bank BNP contohnya. Jadi di split beberapa bank. Bahkan kalau perlu punya karena kita mau pinjam ke bank permata jadi akhirnya kita punya rekening di bank permata untuk nampung dana pinjaman dari bank lagi. Jadi beberapa rekening beberapa bank kita bisa punya. Kemudian dengan punya kas di bank ini akhirnya ada double record. Apa yang dicatat oleh bank kita harus nyatat. Jadi misalkan kita tadi terima uang di bank mandiri dari pelanggan. Berarti di catatan kita juga harus ada penerimaan dari pelanggan pada waktu kita terima debitnya kas kas kredit di utang. Lalu catatan debit kas ini harus cocok dengan catatan yang ada di bank tadi. Kan gitu rasionalnya. Atau contoh yang lain ketika kita bayar supplier yang luarkan uang kan bank. Kita cuma nulis cek, kita kasihkan ke supplier, supplier klaim uangnya ke bank, bank keluarkan uangnya. Tapi saat kita nulis cek kita catat debit nya utang jadi kas jadi ada double catatan di bank ada catatan pengeluaran uang, di tempat kita ada jurnal pengeluaran uang. Ini double record yang penting untuk melakukan pengendalian. Tapi di sisi lain ini timbul masalah. Namanya hidup di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau di surga tidak ada masalah. Kalau di dunia itu enak pakai bank yang enak juga pasti ada cost ada benefit selama di dunia pasti ada cost ada benefit tidak mungkin cost nya zero tidak mungkin timbul masalah apa? Yaitu ada perbedaan antara catatan di bank dengan catatan di perusahaan. Bisa timbul perbedaan. perbedaannya bisa timbul dari mana? Kita lihat ada beberapa yang bisa menimbulkan perbedaan. Ini soal cek dan sebagainya. Kita bisa identifikasi perbedaan itu kalau kita dapatkan bank statement laporan banknya. Di Indonesia istilah laporan bank ini baru-baru saja kita pakai itu semua orang sudah pindahkan sanggris menyebutnya bank statement. Cuman dulu menyebutnya rekening koran. Saya pikir itu guyon. Apa namanya rekening koran? Aneh banget. Ternyata beneran ketika saya datang waktu saya kerja dulu mungkin sekarang sudah enggak. Waktu saya kerja dulu tahun 2005 itu ternyata bank itu kalau nyetak bank statement itu di kertas yang kertas koran. yang yang tipis. Karena itu akhirnya disebut rekening koran. Mungkin zaman sekarang sudah enggak. Zaman sekarang sudah dicatak di kertas A4 70 gram. Jadi bagus. Apa mau disebut rekening A4 70 gram kan sudah enggak. Namanya tetap bank statement. Di bank statement itu ditulis teman-teman laporan dari bank buku 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 bank yang Anda punya. Apa saja uang itu keluar untuk apa saja dan masuk dari mana saja. Ini Anda harus pinter. Uang Anda di bank itu kan aset. Uang Anda di bank itu aset bagi Anda. Tapi bagi bank uang Anda yang dia pegang itu utang. Betul ya? Kan gitu ya? Uang Anda yang ada di bank buat Anda itu aset. Sehingga bertambah dengan di debit berkurang dengan di kredit. Karena itu aset buat Anda. Tapi uang ini bagi si bank ini utang. Kenapa? karena bank punya kewajiban mengembalikan kepada Anda. Kalau Anda tarik ATM kan harus ada uangnya. Nah, karena bagi bank itu utang, maka bertambah dengan di kredit berkurang dengan di debit. Oleh sebab itu kartu untuk ngambil uang namanya kartu debit. Karena ketika Anda mengambil uang itu rekening Anda utangnya bank kepada Anda berkurang. Utang berkurang dicatat di debit. Kan gitu ya? Nah, sehingga ini debit menurut laporan bank itu nama apa namanya artinya mengurangi utang bank kepada Anda. atau menurunnya berkurangnya rekening Anda yang ada di bank. Turunnya rekening Anda yang ada di bank. Itu oleh bank dicatat di sisi debit. Karena dia mencatatnya sebagai utang. Nah, setiap penambahan uang Anda dicatat sebagai kredit karena menambah utang bank. gitu ya. Jadi setoran-setoran Anda itu dicatat di sisi kredit. Lalu ada balance atau saldo. Nah, dari sini teman-teman, dari sini kita bisa telusuri, kita bandingkan dengan buku besar kas kita. Ketika di kas buku besar kas kita ada penerimaan kas sebesar X, nah, di bank ada Anda itu. Harusnya akan match, harusnya ketemu. pelanggan sudah melunasi, Pak. Maka saya debit kas kredit yutang. Kok di catatan bank enggak ada ya uang itu ya? Nah, timbul perbedaan yang itu harus kita cari. Di mana ini uangnya? Nah, perbedaan itu sangat mungkin. Nah, ini beberapa item yang bisa menimbulkan perbedaan. Untuk item yang pertama, namanya deposit in transit setoran dalam perjalanan. Untuk zaman sekarang mungkin ini bisa lebih sedikit kasusnya. Kalau zaman dulu, zaman dulu, sampai sekarang masih ada, masih dipaktekan, hanya sudah semakin berkurang. Perusahaan itu, saya pernah sekolah di, bukan sekolah, saya pernah riset di Australia. Dan saya jalan-jalan, malam jalan-jalan ke bank. Tutup, banknya tutup memang. Tapi ada satu kotak, itu buka. Satu kotak saja, kecil, kayak kotak pos. Namanya overnight deposit. Ini apa ya overnight deposit? ternyata orang itu bisa store malam-malam. Masukkan saja uang itu di situ. Bagi dia, ketika dia memasukkan uang di situ, kan dia sudah berpikir, si nasabah ini, uang saya sudah aman, sudah di bank. Tapi bank, itu kan tidak akan nyatet sampai besok pagi banknya buka. Begitu bank buka besok, baru dilihat, ini yang overnight deposit ada berapa, kita catat, baru besok masuk ke catatan. Coba bayangkan kalau itu terjadi di perusahaan, ada pelanggan membayar kepada Anda, tapi pakai overnight deposit. Jadi dia masukkan malam-malam atau sore, bank sudah tutup. Dia sambil jalan pulang kerja, dia mampir ke bank, masukkan ke kotak overnight deposit, lalu Anda ditelepon atau Anda dikasih bukti, Pak, saya sudah bayar ya, saya sudah masukkan ke overnight deposit. ya, tapi di catatan Anda kan belum masuk itu ya. Anda debit langsung, debit cash, kredit, di laporan bank besok pagi Anda lihat, kok belum ada, memang belum dimasukkan. Atau kalau contoh sekarang, kalau contoh sekarang, ini contoh sekarang agak susah sih, zaman sekarang itu online transfer, sekarang bisa beneran online, jadi instan itu langsung tertransfer dananya. Tapi kalau dana besar, dana besar mungkin masih sangat mungkin untuk tersendat secara waktu. Jadi ada yang disebut dengan clearing. Clearing itu begini, contohnya ini. Anda punya rekening di bank mandiri, Anda punya rekening di bank mandiri. kemudian pelanggan Anda, customer Anda punya rekening di bank BNI. Nah, sore-sore ini, sore-sore, oke, bukan sore-sore, ini sistemnya gini, kalau di Indonesia. BNI ke mandiri, itu tidak bisa langsung. Ada yang langsung, tapi berbiaya. namanya RTGS atau apa. Tapi yang normal, yang normal, itu tidak langsung. Normalnya lewat Bank Indonesia. Normalnya lewat Bank Indonesia. Jadi yang dilakukan itu gini, si BNI nabari Bank Indonesia, Pak, saya transfer 10 kemana? Ke mandiri. Oke, mandiri. Baru dikirim ke sana. Jadi ini jadi kayak intermediary, intermediary body. kenapa ini penting? Nanti ada mata kuliahnya ekonomi sendiri tanya di mata kuliah ekonomi, Pak, kenapa kalau kita transfer itu harus ada lembaga clearingnya Bank Indonesia? Ini sebenarnya supaya memastikan, karena Bank Indonesia ini butuh mencatat peredaran uang. Butuh tahu peredaran uang, jadi dia harus tahu kemana uang ini pergi, dia harus tahu. Kira-kira gitu lah sederhananya. Fasilitas clearing ini tutupnya jam 3. Jam 3 sore. Itu tutup. Bank tutupnya jam 4. Misal. Jadi, kalau Anda datang ke bank jam 3.30, Pak, saya mau kirim uang ke bank mandiri pakai clearing. Oke, diterima oleh banknya. Dibuatlah bukti setoran. Bukti setoran dari pelanggan dikirim ke Anda. Pak, saya sudah bayar ya, jam 3.30. Anda langsung nyata debit cash, kredit yutang. Oke, pelanggan sudah bayar. Tapi ini uang masih di BNI. Belum ke mandiri. Karena tutup clearing-nya. Kapan buka? Besok pagi jam 8. Jam 8 baru ini diantrikan. Namanya saja diantrikan, yang ngantri sore kan bukan cuma BNI satu biji ini, se-Indonesia ngantri clearing. Jadi, pasti ada waktu jeda. besok Anda pagi-pagi ambil laporan bank. Saya cek apakah uang pelanggan saya sudah masuk. Pasti belum masuk. Ini masih antri di BI. Maka Anda sudah nyatet cash, tapi bank belum terima duitnya. Itu namanya deposit in transit. Semoga saya menjelaskan dengan baik. Dua outstanding check, kalau ini sangat mungkin. Outstanding check itu Anda sudah terbitkan ceknya, sudah Anda tanda tangani ceknya, tapi oleh pemegang cek, itu cek belum dicairkan. Jadi, ketika Anda tanda tangani cek ini, Anda serahkan cek ini kepada supplier, misalkan Anda mendebet hutang, misalnya mengkredit cash dengan Anda memberi cek, tapi ini uang, ini cek ini belum pernah dicairkan. Jadi, uang Anda di bank itu masih utuh, padahal saya sudah kredit. Oh, berarti ini namanya outstanding check. Oh, ceknya masih dipegang sama supplier. ini juga sangat mungkin. Kemudian, bank memoranda, catatan-catatan dari bank, contohnya biaya admin, bank kan ngambil biaya admin enggak pakai permisi ke Anda. Enggak pakai nilpon, Pak, saya ambil biaya admin, kan enggak pakai nilpon gitu. Dia ambil gitu aja. Sedangkan Anda enggak tahu. Anda tidak mengkredit kas. Atau bank memberi bunga. Kan juga enggak nilpon, Pak, selamat ya, saya kasih bunga bulan ini. Enggak gitu juga. Tiba-tiba saja masuk ke rekening itu bunga berapa. Ada bunga bank. Atau seperti yang Anda lakukan setiap semester, Anda transfer dana ke rekening rektor. Jadi setoran langsung ke bank, setoran langsung ke bank. Anda transfer langsung ke rekening rektor, itu bagian keuangan uner, itu enggak tahu. Sampai akhir bulan misalkan dicek, sudah ada pembayaran sejumlah sekian-sekian. Jadi setoran langsung ke bank itu juga mungkin. error dalam pencatatan sangat mungkin, terutama dari sisi perusahaan, kalau dari sisi bank, kayaknya enggak. Ketika ada item yang membuat saldo kas menurut perusahaan dengan saldo kas menurut bank berbeda, apa yang harus dilakukan? Kita harus rekonsiliasi. Kita harus cocokkan, harus koreksi saldo. Jadi saldo menurut bank itu berapa? Saldo menurut buku kas kita berapa? Terus kita harus cari saldo yang benar dan harus sama di dua sisi. Saldo yang di bank itu bisa dikoreksi karena beberapa kemungkinan. Satu, adanya tadi deposit in transit, deposit yang masih belum dicatat oleh bank, berarti kita harus tambahkan di saldo menurut bank. Yang kedua, outstanding check. Kita sudah ngeluarin check. Checknya sudah dibawa oleh orang yang kita bayar, tapi itu check belum dicairkan ke bank, sehingga saldo di bank harus kita kurangi. Kemudian bisa ditambah atau dikurangi error. Meskipun ini sangat kecil kemungkinan bank melakukan error, ketemulah saldo yang benar. Di sisi lain, saldo menurut buku perusahaan ini juga harus dikoreksi. Sumber koreksinya bisa beberapa. Yang pertama, piutang yang diterima oleh bank secara langsung dan Anda belum mencatatnya. Misalkan tadi pelanggan langsung bayar ke perusahaan dan Anda belum tahu. Anda harus koreksi, tambahkan. Kemudian cek kosong. Ini sering juga terjadi. Anda terima cek dari pelanggan, Anda happy, Anda debit cash, kredit di hutang, Anda kirim cek itu ke bank, ada setoran dari pelanggan saya. Ternyata ketika bank mau narik uang dari rekeningnya si pelanggan, rekeningnya masih kosong. Jadi pelanggan merebitkan cek untuk bayar piutang ke kita. Ketika terima cek itu, kita kan enggak tahu posisi rekeningnya pelanggan ini ada isinya atau tidak. Kita happy saja terima cek, debit cash, kredit hutang. Kita kirim cek itu ke bank untuk kita depositkan rekening kita. Bank melakukan pemeriksaan, rekeningnya kosong. Jadi deposit yang tadi kita setorkan tidak jadi, tidak dicatat, tidak menambah cash. Akhirnya yang tadi kita sudah terlanjur catat, harus dikoreksi, harus kita pelanggan. kemudian biaya-biaya bank tadi misalkan harus kita catat sebagai salah satu pengurang saldo cash menurut perusahaan. Oke, kita lihat ilustrasinya teman-teman. Ini terakhir nih, habis ilustrasi kerjakan selesai biar. Jangan lama-lama kuliah hari Sabtu, jangan Oke, ini ada contoh. Laporan bank menunjukkan saldo cash senilai 15.907,45. Saldo cash menurut buku besar perusahaan 11.589,45. Kalau Anda ditanya mana yang benar kira-kira jawabannya apa? Mas Moreno Farrell antara saldo bank dan saldo perusahaan mana yang benar? Antara apa, Pak? Antara dua ini, saldo menurut bank dan saldo menurut perusahaan mana yang benar? mana yang dianggap lebih benar? Yang bang, Pak? Dua-duanya salah. Tadi kan saya bilang di awal tadi, pasti ada selisih dua-duanya itu enggak benar. yang saldo menurut bank saja masih harus dikoreksi. Jadi dua-duanya salah. Lalu gimana, Pak? Kita harus cari yang benar. Kita harus cek, rekonsiliasikan. Kita periksa buku besar kita, kita periksa laporan-peran, kita periksa harus lihat mana yang sudah kita catat, tapi yang belum catat. Misalkan harus mana yang belum nyatat, terus kita belum nyatat, itu harus direkonsiliasi. Jadi dua-duanya salah. Oke, step satu, diperiksaan ternyata kita sudah setor, tapi di laporan bank belum masuk. Ini namanya deposit in transit. Kita sudah setor, tapi di buku bank belum masuk. Di laporan bank belum masuk. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan ini Ardhani Prianga? Diapakan angka ini nanti? Kita sudah nyatat di perusahaan, tapi di buku bank belum masuk. Jadi diapakan ini? Masih di mute, mas, kalau menjawab di unmute Ardhani Prianga. angka 2000 ini diapakan? Belum masuk suaranya, bos. karena pede enggak ditanya. Oke lah, masih ada masalah. Mbak Jessica, Jessica Turnip. Maaf ya, saya lewatkan. Makanya harus bersiap. Saya acak aja banyak. Mbak Jessica Turnip. iya Pak, kalau misalnya depositnya belum dicatat di bank, berarti nanti di pembukuan banknya itu ditambahin deposit not recorded by bank. Oke, betul. Jadi menambahkan saldo menurut bank. Jadi menambah saldo menurut bank. Oke, kemudian outstanding check. Ternyata ada beberapa check yang masih beredar, belum dicairkan sama yang pegang. Mungkin yang pegang kolektor check, bukan kolektor uang. Yaitu check nomor 453, check nomor 457, check nomor 460, ini ada tiga check yang masih beredar, yang total nilainya 3.000 tambah 1.401 tambah 1.502 totalnya 5.000. Artinya ini, perusahaan sudah ngeluarin check, pasti sudah mengkredit cash, cuman check ini masih jalan-jalan, masih dibawa sama yang bersangkutan, belum diklaimkan, belum dicairkan kebukaan. Jadi, apa yang harus dilakukan Mikdad Muhammad, Muhammad atau Muhammad kebakean. Silahkan Mas Mikdad. 5.000 itu diapakan, Mas Enak? ini kenapa banyak yang bermasalah audionya? Geser, Alvina Anggita, siapa kan 5.000 itu? 5.000-nya di, ini yang Pak, di debit deduk outstanding 3.000 terus 1.000 1.000 sudah, maksudnya sederhananya diapakan itu 5.904 itu? Dikurangi. Dari? Dari 5.000. Eh, dari saldo mana? Saldo bank atau saldo perusahaan? Bank, Pak. Oke, jadi total check yang masih beredar ini akan mengurangi saldo menurut bank. Mengurangi saldo menurut bank. Karena bank belum mengurangkan uangnya, kan? Sedangkan kita sudah mengurangi uang kita. Oke, kenapa bank belum mengurangi uangnya dia? Karena check-nya masih beredar, belum diklaim sama yang pekerjaan. Oke, sudah. Jadi dua terjawab nih ya, nambah saldo bank ngurangi saldo di bank. Tiga, ini ada error. Error. Perusahaan nulis check. Nomor 443. Di check-nya itu ditulis 1.226. Oke, di check-nya itu ditulis 1.226. Tapi petugas akuntannya sedang ngantuk. Kredit kas 1.262. Jadi cek keluar 1.226. Tapi kas di kredit 1.262. Lebih gede kredit. Jadi bagaimana efek dari error ini ke proses koreksi atau rekonsiliasi. Nah, selisih 36 ini karena ini kan mengurangi kas ya. Namanya check kan pasti mengurangi kas. Cuman ngambil kasnya kegedean. Bukan ngambil sih. Mengurangi kasnya kegedean. Jadi 36 ini akan ditambahkan ke saldo menurut perusahaan. Ini biasanya mahasiswa kalau urusan error sering salah karena otaknya error juga. otaknya error ketika mencerna kasus error. Saya ulangi. Perusahaan nulis check 1.226. Orang ini yang pegang check datang ke bank sana ngambil uang dari bank dapatnya berapa? 1.226. Sudah selesai. Nah, petugas kita yang nyadet kredit misalkan debit biaya kredit kas. Kas yang dikredit 1.262. Kebanyakan. Kreditnya ini loh kebanyakan. Terlalu banyak. Jadi apa yang harus dilakukan? Sudah pulihkan, kembalikan, kembalikan, kembalikan. Di koreksi-koreksi. Cara mengkoneksinya tentu dengan menambahkan saldo selisih itu ke saldo menurut perusahaan. Sudah, saya sudah jelaskan sejelas-jelasnya. Nanti kalau kurang jelas putarlah kerekamannya. Kemudian ada beberapa catatan di bank yang perlu kita cermati. Satu, ada cek kosong dari Baron. Tadi saya ceritakan, cek kosong ini biasanya terjadi perusahaan terima cek dari pelanggan, cek ini dimasukkan ke bank, oleh bank ditolak karena dananya masih kosong atau oleh bank disimpan sampai dananya terisi biasanya. Kita sudah terlanjur mendebet kas. Padahal itu cek enggak ada duitnya. Kita sudah terlanjur mendebet kas, padahal ini cek enggak ada duitnya, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita kurangi saldo menurut kita, menurut perusahaan. Kenapa? Tadi saya sudah terlanjur debit kas, padahal ini enggak ada duitnya, sudah hapus lagi yang kamu debit. Maka saldo kas menurut perusahaan berkurang. Kemudian biaya bikin laporan bank itu ada biayanya, biaya admin, biaya admin pasti mengurangi saldo menurut perusahaan. Ini pasti di akun kita, rekening di bank pasti biaya admin itu. Kemudian ada pelunasan dari pelanggan nilainya seribu dolar atau seribu pon dengan bunga lima puluh. Lalu ada jasa bank lima belas, sehingga bersih yang masuk ke rekening kita seribu tiga lima. Kita enggak tahu. Lewat bank langsung ini, seribu tiga lima. berarti apa yang kita lakukan? Kita tambahkan saldo menurut perusahaan. Karena kita baru tahu begitu baca laporan bank itu. Dengan berbekal ini, kita buat rekonsiliasi teman-teman. Taruh di sini, saldo menurut bank, saldo menurut perusahaan, kemudian tadi yang menambah bank, dan yang mengurangi bank, kita masukkan di bagiannya masing-masing. kemudian yang menambah saldo perusahaan dan mengurangi saldo perusahaan yang kita taruh di bagian yang sesuai. Inilah saldo yang benar. Itu sederhana sebenarnya. Tinggal butuh latihan yang banyak saja. Setelah itu, apa yang harus dilakukan setelah membuat rekonsiliasi bank? Karena di sini kita mengoreksi saldo kita, maka dibutuhkan jurnal. Ini kita ngoreksi saldo kas kita. Jadi saldo kas kita koreksi jurnal. Apa saja tadi ini biaya setoran dari pelanggan yang lewat bank langsung. Kita terima kas 1035, kemudian ada biaya admin 15, biutangnya sendiri 1000, dan pendapatan bunganya 50. Kita catat. Ini yang dicatat hanya dari sisi perusahaan. Kita tidak mengurusi jurnalnya kita sendiri. Yang kita catat hanya yang ini, yang kita jurnal ini, adalah yang mempengaruhi saldo kas perusahaan. Terima kas jadi pelanggan yang setor langsung ke bank. Kemudian salah tulis tadi. Harusnya 1226, ternyata kita tulis 1262. Berarti kas berkurang terlalu banyak, harus pulihkan kas. Kreditnya misalkan utang, misal ini untuk bayar utang. Kenapa kreditnya kas? Misal untuk bayar utang. Payment on untuk bayar utang. Kita bikin cek untuk bayar utang. Kalau kita bikin cek untuk bayar beban, ini tergantung untuk bayar utang. Yang dikoreksi utang. kemudian cek kosong. Cek kosong awalnya kita terima sebagai penerimaan kas. Awalnya kita catat debit kas kredit piutan. Ternyata ceknya kosong dikembalikan oleh bank. Apa yang harus dilakukan? Ini tinggal dibalik. Tidak jadi, Pak. Kalau di akuntansi tidak ada tip X terus dihapuskan. Harus dibalik. dipulihkan bandit X. Sudah. Selesai. Satu lagi biaya belanja. 30.000. Kemudian buku besar kas kita akhirnya menunjukkan saldo yang benar. Sudah. Saya pikir itu ya. Saya sudah ngajar 1,5 jam lebih. Lalu panjang. Jangan panjang-panjang. nanti ada kelelahan. Latihan masih bisa dilihat di mana? Di PowerPoint. Kemudian di buku banyak sekali latihan. Hasil survei menunjukkan mahasiswa mengelupa kalau tidak ada latihan. Halo, bukunya itu kamu buka. Di sana ada soal latihan plus jawaban. Soalnya ada, jawabannya ada, cara menjawab ada. tidak mengerti. Itu manja. Sudah ada soal, sudah ada jawaban, sudah ada penjelasan cara jawabannya. Kok masih tidak mengerti? Itu namanya manja. Ada satu lagi. Saya akan baca komentar survei. Dosen tidak interaktif. Mana dosen tidak interaktif? Semua dosen pasti bertanya. Ada yang mau ditanyakan. cuman mahasiswanya enggak mau tanya. Terus yang disalahkan dosen. Udah, dosen itu selalu jadi tersangka. Enggak apa-apa. Terus ada satu lagi. Dosen harus menjelaskan dengan baik, disertai dengan icebreaking, kuis yang menarik, dan sebagainya. asumsi itu gini. Asumsi itu gini. Anda harus tahu. Anda ini sudah dewasa. Seharusnya, siapapun dosennya, kualitas belajar Anda itu sama. Harusnya itu gini. Siapapun dosennya, kualitas belajar Anda itu sama. Jangan pilih kasih. Wah, kalau diajar Pak Novris, saya merasa tercerahkan. Kalau diajar itu, saya tidak tercerahkan. Berarti otakmu yang bermasalah. Bukan dosennya yang bermasalah. Otakmu itu kenapa? Kamu tidak belajar, sampai tidak tercerahkan. Dosen itu hanya fasilitator. Anda harus berhubungan dalam belajar. Anda harus mandiri urusan belajar. Makanya saya kasih power point, saya kasih bahan latihan, saya kasih rekaman YouTube. Ini nanti rekamannya juga akan saya upload lagi ke YouTube, saya share lagi ke Anda, kurang apa. Tinggal Anda kurang bersyukur saja, kalau Anda tidak memanfaatkan itu. Sekarang mau ngomongin ujian. Mungkin nanti saya buat ini saja sendiri, sesi sendiri untuk membicarakan ujian. Jadi ini rekamannya saya akan hentikan. saya mencukur mencukur mencukur